Libur lebaran di mana-mana padat merayap, termasuk di Taman Wisata Marga Satwa Ragunan. Dari pintu masuk saja, antrian mobil dan motor sudah menggular sejak pagi tadi. Seaking ramai pengunjung, arus lalu lintas di sekitar Ragunan ikut tersendat. Untuk mengakomodasi lonjakan wisatawan, pihak Ragunan telah menyiapkan area parkir tambahan. Diprediksi, kepadatan wisatawan masih akan terjadi hingga akhir pekan ini. Ribuan kendaraan antri masuk ke kawasan Wisata Ancol, Jakarta Utara. Kendaraan ini sudah antri sejak pagi hingga siang hari untuk berlibur di kawasan Ancol. Wisata Pantai Ancol dan Dunia Fantasi masih jadi andalan warga Jakarta untuk menghabiskan masa libur panjang lebaran. Diperkirakan hingga Senin pekan depan, kawasan Ancol masih diserbu pengunjung. Di masa libur lebaran, Pantai Ancol buka dari pukul 5 pagi hingga 12 malam.